Intro Awalnya Nanda nyukai bola di umur 4 tahun Sebelum bola Nanda juga pernah menyukai lari, merenang Terus itu Nanda sudah siap lari dan ingin jadi pelari Terus Papa bilang, Nanda tidak usah jadi lari, jadi pemain bola saja Jadi Papa bisa gampang melatih Nanda Baru besoknya Nanda ikut Papa latihan, nengok latihan dulu Disitu Nanda senang, banyak kawan-kawan Nanda cerita-cerita, itu kan Nanda masih umur 4 tahun Nah disitu Nanda masih umur 4 tahun Besoknya Nanda minta, Pak beliin sepatu Lagi dibeliin Papa, besoknya Nanda dibeliin, Nanda kesenang Jadi besoknya Nanda latihan, dan mulai latihan Nanda diajari Papa Cara senang, pemanasan, koordinasi, cara dribbling bola, passing, dribble, shooting Pas sudah dilatihan shootingnya, Nanda pakai sepatu, terus Nanda rendang, kena tanah Jadi sepatu Nanda koyak, lengkang, jadi Nanda sedih Terus Nanda minta beliin sama Papa, beliin sepatu lagi atau jahitin Dijahitin, terus besoknya Nanda latihan yang lebih serius Kan udah dijahitin harus lebih serius Karena Nanda di umur 7 tahun pernah nangis Itu kalau Nanda nangis karena kecapean Karena gak bisa buat gol Karena gak bisa buat asis Disitu Nanda latihan mental 1,5 tahun Jadi Nanda pernah ikuti turnamen juga Lagi di umur 8 tahun, jalan ke 9 tahun Disitu Nanda ke turnamen kalah, gak juara Disitu Nanda gak nangis Terus Nanda cari Papa Nanda main bola gak nangis lagi Oh bagus lah, itu karena latihan Itu karena latihan mental yang 1,5 tahun Makanya kalau main bola jangan cengeng Ya Pak, disitu Nanda bangga dan kakak juga bangga Nanda juga punya idola Itu kalau yang di luar negeri, Lionel Messi Nanda kalau lihat Lionel Messi, Nanda suka Karena dia badannya juga kecil kayak Nanda Dia pintar, jago ngegolin, jago ngasih asis Dia juga bisa melego lawan Dia mainnya murah bersahabat, murah berteman Nanda gak suka Ronaldo karena badan Nanda kecil Badan Ronaldo besar, tegap Disitu Nanda kan kalau Nanda ngedolai Ronaldo Dia gak cocok Dari badannya, postur badannya gak cocok Nanda juga suka Messi karena Messi tidak mau mengkhianati klubnya Jadi kalau Neymar kan Nanda gak suka karena dia mengkhianati klub Dia pun licik, murah diving Dia skillnya bagus, buat apa skillnya bagus Tapi dia orangnya licik Sama juga nih di kota Nanda banyak yang curi umur licik Badannya gede-gede Tiba lawannya dia main kalahnya sama anak-anak Dia licik tapi malu Buat apa licik, tapi dia malu Bercuma Nanda juga punya idola di Indonesia Riko Siman Juntak Riko Siman Juntak Nanda suka banget semuanya Riko Siman Juntak jago lari Jago dia ngasih asis, jago ngegulin Dia orangnya ngasih asis buat klubnya Biar klub yang disitu gak mau ninggalin Riko Siman Juntak Jadi dia buat ngasih asis karena untuk menyatukan tim Jadi Nanda suka dari Riko Siman Juntak Karena dia pintar, lincah Dari pangkas rambutnya Nanda juga sungka Sama Riko Siman Juntak dari selebrasinya Di Riko Siman Juntak juga badannya kecil kayak Messi Jadi di Riko Siman Juntak orangnya pun baik Gak sombong Jadi teman-teman kalau kita jago maupun kita terkenal Gak boleh sombong Nanda juga pernah mengikuti seleksi asiana di Binjai Disitu perjalanannya Nanda seru Nanda paling kecil di Binjai Yang seleksi ini gak seumur Nanda yang di atas Nanda Dan disitu sudah pulang kan Catat siapa yang lulus Yang ternyata yang lulus cuma yang 2008 Yang 2009 nya gak ada yang lulus Jadi gak apa-apa bisa dicoba tahun depan Nanda di umur 10 tahun pernah menjuarai Dananggup dunia Nanda mendapatkan peringkat 1 Jadi disitu Nanda senang lah Gak nyangka Nanda juara Nanda pernah juga mengikuti biskuat online Karena pandemi Disitu kan Nanda dari seluruh Indonesia Biskuat nasional Nanda mendapatkan peringkat 13 Dari 20 peserta yang masuk final Dan itu Nanda lulus Alhamdulillah Nanda dapat biaya dari biskuat Pertama kali Nanda main bola Posisi Nanda striker Di umur 8 tahun Nanda posisinya wing kiri Mulai dari umur 9 tahun Nanda menyukai posisi gelandang serang Nanda suka gelandang serang Karena punya 3 pilihan Karena bisa ngasis Karena bisa buat goal Kan bisa mengatur strategi permainan Dari 3 itu Nanda lebih-lebih suka Asis sama ngatur strategi Karena nge-goal itu terakhir buat Nanda Karena kalau kita asis kan bisa membanggakan teman Bisa biar teman bangga Karena membuat goal Jadi Nanda suka asis Karena untuk menyatukan tim Dan ngalah untuk teman yang golin Biar teman-teman semangat Biar tidak pindah ke tim-tim lain Main bola itu seru Karena bisa maju bareng teman-teman Goal kita, goal tim juga Juara kita, tim juga juara Satu lagi buat teman-teman Jangan tetap malas-malasan Jangan menyerah Karena dari sepak bola Kita-kita bisa tergapai Semangat lah Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya